Intro Tuhan, setiap kasih setiamu dalam hidup setiap kami Terima kasih Tuhan karena kami boleh memanggil Engkau Bapak kami Terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh kasih dalam hidup kami Kami boleh ada sampai saat ini Kami percaya Tuhan, Engkau punya sesuatu yang ajaib, yang besar dalam hidup kami Tuhan Kau gak akan pernah ninggalin kami, kau selalu bersama dengan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Biar sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Biar Kau yang memberikan kami hati telinga seorang murid Untuk kami boleh mendengarkan isi hatimu Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Boleh duduk semuanya Halo semua Eh loyo, loyo Halo semuanya Coba yang sebelah kanan Halo semua Belum pada makan tah, ya ampun Halo semuanya sebelah kiri Wih ngebas banget ya Bagus-bagus Thank you Oke Tema hari ini adalah Dream Big Lirik Sebelumnya Kalian tau gak lagu Laskar Pelangi Yang kayak gimana coba? Ada yang bisa nyanyiin gak? Liriknya kayak gimana coba? Ada lagi ini Mimpi adalah kunci Mimpi adalah kunci Gitu kan? Ada tau gak sih lagunya? Apa cuma zaman saya doang? Ketuaan gitu Enggak kan? Tau ya? Lagu itu Nah di lirik itu tuh bagus Saya tiba-tiba kayak Tring Diingetin Coba Liriknya Laskar Pelangi Terus Keluar lah itu Mimpi adalah kunci Mimpi itu sama aja Kayak kunci Jadi Kalau kita gak punya mimpi Kita Gak punya tujuan Gak punya arah Hidup kita kayak Mau kemana Kita mau ngapain Kayak gitu Ibarat kayak Disitu kan dibilang kunci Misal Tuhan Atau gak Impian kita tuh Ada sebuah rumah Tuhan niapin rumah Terus Ada pintunya kan Pas di rumah itu Nah Ketika kita punya mimpi Mimpi itu kan kunci Kalau kita gak punya kuncinya Kita gak bisa masuk rumah itu dong Bener gak Tuhan udah siapin gedungnya nih Udah siapin rumahnya Tinggal kita isi aja tuh Dalemnya mau di dekor apa Sesuka hati kita Kita mau masukin barang-barang apa Kayak gitu Sesuka hati kita Tapi kalau kita gak punya kuncinya Sama aja bohong Bener gak Kita gak bisa masuk Kita gak bisa dekor disitu Kita gak bisa masukin barang-barang disitu Jadi intinya Ketika kita punya mimpi Kita Punya Tujuan dan arah Jadi kita mau Ngapain nih Kita misalnya mau jadi Menjadi seseorang yang Bisa memberkati banyak orang Gimana caranya Ya kayak gitu Paham ya Gitu Nah terus lirik selanjutnya adalah Berlarilah Tanpa Lelah Sampai engkau Meraihnya Nah Ingat-ingat lagi nih Flashback sama Kotbahnya Cisofi sama Koluki ya Tentang generasi YOL Kalau generasi YOL itu Seperti Kuda nil Atau kuda balapan Kuda nil Kuda nil atau kuda balapan Kuda balapan Kalau kuda balapan Jalannya pelan-pelan Atau Lari-lari Eh lari-lari Maksudnya Lari atau gimana Lari ya Terus Setahu saya Kuda itu Tipe yang kayak Pekerja keras gitu Work hard gitu Jadi Sama kayak yang kemarin Cisofi sama Koluki bilang Kita semua ada generasi YOL Baru setelah kemarin Kita dilantik sebagai Generasi YOL Bener Jadi Harus Berlari tanpa Lelah Jangan menyerah Jangan pantang menyerah Kayak gitu Jadi ketika kita mau Kejar mimpi kita Kita harus Berlari Seperti generasi YOL Sampai kita bisa Dapetin Apa yang Tuhan mau Dan apa yang kita inginkan Juga Nah Di sini Mungkin Kalian Punya mimpi ya Punya mimpi enggak Punya cita-cita enggak Loh ini gak ada yang punya Kok gak ada suara E Punya mimpi enggak Oh punya Punya cita-cita enggak Coba kalian ingat-ingat Terus renungkan Dulu Misalnya waktu masih kecil nih Kalian punya Cita-cita apa Mau jadi apa Atau enggak Sekarang Kalian punya mimpi apa Yang mungkin Belum kesampaian Atau Udah kesampaian Saya mau Tunjuk Dua orang Untuk Ngomong Cita-cita Or Mimpi kalian Gitu ya Oke Biar sama-sama Biar sama-sama Kita saling menge Nal Kayak gitu Oke Saya butuh satu cowok Dan satu cewek Hah Christian Kamu aja yang di atas turun Gak ada yang berjanda Ini dari salah satu ini aja deh Boleh gak Siapa ya Kamu aja Namanya siapa Nama Dion Dion Oke Dion dulu mungkin punya cita-cita Atau enggak mungkin sekarang punya mimpi apa Boleh di sharing gak Dulu mimpinya jadi dokter Jadi dokter Oke Tapi sekarang di Pelayaran Pelayaran It's okay Lanjut Satu orang lagi Cewek 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 Econg Siapa Anak baru yang mana Cewek ini deh Winona 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 punya cita-cita Atau mimpi enggak Kenapa Jangan malu-malu gak Bapak Punya mimpi enggak Cita-cita Atau misalnya Dalam waktu dekat Kalian Kamu mau Ngapain Atau punya apa Ya sedih banget Kamu aja deh Sendiri Kasian Namanya siapa Grace Grace punya cita-cita Atau mimpi enggak Punya Jadi guru TK gitu Jadi apa Guru TK Guru TK Wah Keren Tunggu tangan buat teman-teman Yang udah bisa jawab Nah Kita semua punya mimpi ya teman-teman Mimpi itu enggak Melulu tentang Profesi Jadi kayak misalnya Kita mau jadi dokter Kita mau jadi pilot Kita mau jadi guru Enggak Melulu tentang itu Mimpi itu bisa juga Kayak Kita One day Kalau udah gede Saya mau jadi pengusaha One day Kalau udah gede Saya mau beliin Mama saya Atau papa saya Rumah yang besar Itu sebuah mimpi ya teman-teman Jadi Jangan dibatasi Hanya dengan Kata profesi Atau kita mau jadi apa Jadi apa Kayak gitu ya Jadi mimpi itu lu Luas Mimpi juga Enggak cuma melulu tentang materi Tapi kayak Di pelayanan kita Kita punya mimpi Semoga pelayanan kita Kedepan Bisa berkatin banyak orang Kita bisa nari Banyakan gitu Di jalan-jalan Itu sebuah mimpi juga ya Maksudnya Ya intinya Enggak melulu tentang materi Kayak gitu Nah balik lagi Ada poin yang akan dibahas Gimana sih kita bisa terus lari Kita bisa Ngeraih mimpi kita Gitu Sebenernya di slide Dream Itu kan ada kata Big ya Nah saya tuh dapet Kata bignya itu sih Sebenernya Dreamnya tuh Dapet dari kok Chris Bignya tuh saya dapet Kata B Nanti dot I dot C gitu B nya itu dari kata brave I nya nanti sama kok Chris IG nya juga kok Chris Nah yang B itu brave Ketika kita punya mimpi Ya kita harus berani Berani langkah Berani ambil keputusan Berani ambil resiko Berani bayar harga Gak bisa kita punya mimpi Tapi cuma mimpi ngawang-ngawang doang Di awan-awan gitu kan Tapi gak pernah Berani buat ngelangkah Kayak gitu Kita buka ayatnya Di 1 Tawarih 28 Ayat 20 Minta tolong 1 Tawarih 28 Ayat 20 Nanti kita baca bareng-bareng Oke Baca bareng-bareng ya Dengan suara keras 3, 2, 1 Lalu berkatalah Daud Kepada Salomo anaknya Kuatkanlah Dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut Oh sorry Kayaknya ini salah Bentar Apa saya salah Copy paste ya Gak ada yang benar Tapi ini versi apa ya Kalau Udah lanjutin baca dulu aja Ulangin dari awan Karena beda 1, 2, 3 Lalu berkatalah Daud Sebenarnya mirip-mirip Jadi disini bilang Daud juga berkata Kepada Salomo putranya Jadilah kuat Dan berani Dan lakukanlah pekerjaan itu Jangan takut Atau putus asa Karena Tuhan Allah Allah ku Menyertai engkau Ia tidak akan Membiarkan engkau Atau meninggalkan engkau Sampai segala pekerjaan Untuk pelayanan Di bait Tuhan Selesai Kalian percaya Kalau kita ini adalah Bait Tuhan Benar Di Alkitab Ada kan Kita adalah Bait Alang Maksudnya Sampai segala pekerjaan Segala tujuan Tuhan Dalam hidup kita itu Selesai Kan disini bilang Segala pekerjaan Untuk pelayanan Di bait Tuhan Atau enggak Segala pekerjaan Untuk ibadah Di rumah Allah Selesai Jadi Segala pekerjaan itu Buat kita juga gitu Paham enggak Sampai selesai Kita percaya enggak sih Kalau Tuhan itu Punya mimpi Dalam hidup setiap kita Bahkan Mimpi kita pun Lebih besar Apa ya Lebih besar mimpi Tuhan Yang Tuhan rencanain Dalam hidup kita Dibanding kita sendiri Kayak di R.M. 29 Ayat 11 Tuhan bilang Sebab Tuhan itu Tahu Rancangan-rancangan Apa yang ada Dalam hidup dia Untuk kita semua Dia merencanakan Damai sejahtera Dan bukan Kecelakaan Tapi untuk Memberikan kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Siapa yang sering dengar Firman itu Nah ini Percaya enggak Ayat ini ada Maksudnya Tuhan pasti genapi Dalam hidup setiap kita Amin Suaranya letoy Amin enggak Masa dapat firman Tuhan Berkat begini Amin Gitu Gitu ya teman-teman Jadi Setiap kita Tuhan itu taruh mimpi Dalam hidup kita Enggak cuman kita yang punya mimpi Kita punya ekspetasi Tapi Tuhan pun punya Ekspetasi dan mimpi Dalam hidup setiap kita Nah Saya mau cerita sedikit Tentang pengalaman saya Saya grogi sekali Jadi kering Tahan mohon maaf Jadi Saya itu Setelah lulus SMA Enggak setelah lulus Ya setelah lulus Ujian beres gitu ya SMA kelas 12 Saya itu di Sela-sela itu kan Pada libur gitu ya Kelas 12 Nah terus Saya itu dapat Tawaran nih Dari Teman saya Teman saya punya kenalan Kenalannya tuh Kayak koordinator Guru Balet gitu Nah terus Ditawarin lah Fitki Mau gak kamu ngajar Jadi asisten Guru balet Terus Gue saya Wah kesempatan Nikai Ros Harus diambil gitu kan Ya Mumpung saya juga Ada yang nganggur lah Istilahnya kan nganggur Belum Belum kerja Belum kerja Jadi oke Saya ambil gitu Karena Nari juga Sebagai Hobi dan kesukaan saya Kayak gitu Akhirnya saya akbil Setelah berjalannya waktu Sekitar Satu tahun Satu tahun lah Satu tahun gak lebih kok Bisa kurang juga Saya lupa Pokoknya sekitar satu tahun Tiba-tiba Koordinator Yang tadi Ngerekrut saya Itu dia keluar Resign Terus Semua tanggung jawabnya Dia langsung kasih ke saya Terus kayak Saya langsung Hah Gimana Tuhan Gimana gitu Maksudnya Belum Satu tahun lebih Saya masih baru banget Dan masih jadi asisten Belum yang megang Benar-benar satu kelas full Itu belum Masih asisten Terus kayak Semua langsung Diserahin sama saya Saya langsung kayak Aduh gitu Shock gitu kan Takut Jujur takut banget Karena latar belakang saya Itu tipe yang orang introvert Sebenarnya Walaupun sebenarnya Kalau sama temen dekat Rada brutal gitu Maksudnya Apa ya Ya lebih asik sama temen gitu Tapi kalau misalnya Untuk ketemu sama orang banyak Ngobrol Apa gitu Saya Takut banget gitu Gak bisa Ngomong aja Masih kayak terbata-bata gitu Terbata-bata Sampai sekarang juga Kayak gitu sih Pokoknya itu Hal yang paling saya takutin Gitu Karena Pastikan kalau misalnya Saya jadi Koordinator Saya harus Nendal semuanya Dan Saya harus kayak Sering komunikasi Sama orang tua murid Sedangkan itu hal yang Paling saya takuti gitu Untuk komunikasi Sama orang tua murid Nah Berjalannya waktu Proses itu Gak gampang Temen-temen Jujur Tapi Tuhan mampuin saya gitu Tuhan kasih roh keberanian Buat saya Sampai kayak Di titik pernah Saya tuh kayak Direndahkan Diremehkan Sama orang tua murid Karena Ah kan kamu Masih baru gitu Masih Istannya masih newbie banget Gitu kan Udah ngajar anak saya Kelasnya udah Istannya udah lumayan tinggi Gitu kan Kan dulu kan kamu Istannya ngajarnya bocah-bocah cilik Sekarang ngajarnya Yang anak-anak yang Istannya udah SD ke atas Yang udah levelnya Lebih tinggi Dari yang anak-anak kecil Disitu Saya dapet perilaku Dapet sikap Dari orang tua murid Ke saya tuh Jujur gak enak banget Kan buat saya tuh Jadi kayak Aduh Tuhan Kita pengen keluar aja Gimana boleh gak sih Gitu Kayak aduh Saya gak sanggup Gitu kan Karena Ya tekanannya lumayan Gitu buat saya Dengan latar belakang saya Yang saya tuh minderan Terus kayak Yang gak bisa ngomong Dan lain sebagainya Kayak gitu Tapi Ya terus saya Di encourage sama Bos saya yang Punya itu sendiri Di Bandung Di encourage sama Temen saya Sampai ya Saya juga berdoa gitu ya Tetep berdoa Dan akhirnya Sampai detik ini Ya Tuhan mampukan gitu Saya bisa Kalau mungkin saat itu Saya gak Berani Buat terus melangkah Mungkin saya juga gak akan Sampai jadi kayak yang sekarang Gitu Yang istannya sekarang aja Saya cukup berani Buat ngomong di depan kalian Sebenarnya dari kemarin-kemarin Aduh saya gak mau Gak mau khutbah ini Saya gak mau ngomong Saya deg-degan banget Gitu kan Saya ngomong sama kok Chris Kok Chris Kayaknya kok-kok aja Saya gak usah Gitu kan Saya masih kayak gitu Sampai sekarang Gitu ya temen-temen Tapi Ya saya mencoba Untuk Oke berani Gitu kan Karena ini Ya yang ditugas Yang bukan tugas kan Yang Tuhan kasih buat saya Kesempatan buat saya Berproses Kayak gitu temen-temen Jadi dari cita saya Kayak gitu ya temen Jadi harus berani melangkah Walaupun prosesnya gak enak Dan bikin kita Kayak tertekan Mau nyerah Kayak gitu Tapi terus harus berani Buat ngambil keputusan Ngambil-ambil resiko Dan Berani bertanggung jawab Nah terus Setelah berapa tahun kemudian Saya tuh diingetin gitu Sama Tuhan Kayak lagi merenung Terus tiba-tiba Tuhan Roh Kudus tuh ngomong Kamu tau gak sih Ki Gitu Cita-cita kamu tuh dulu apa Mimpi kamu tuh dulu apa Terus Saya mikir apa ya Gitu Oh Saya tuh emang pengen punya Kayak Satu tempat sangkar tari gitu Sendiri buat saya Jadi saya pengen punya itu Saya bisa kayak ngajar Nari Dan lain sebagainya Karena sebenarnya basic saya Si dance Bukan yang balet Tapi Ya sama aja lah ya Same-same Karena tetep nari gitu kan Saya tuh pengen punya Tempat nari sendiri gitu Terus Tuhan ngomong lagi Kamu tau gak Kalau misalnya Sekarang tuh Kamu tuh lagi di prepare Buat itu loh Secara gak sadar Ketika Tuhan Ngelepas Maksudnya yang koordinator itu Ngelepas saya sendiri Itu tuh buat kamu belajar Kalau one day Kamu punya sangkar tari sendiri Kamu udah cukup mengerti Untuk ngatur Gimananya Kamu udah cukup ngerti Ngomong sama orang tuanya Kamu udah cukup ngerti Buat ngajarnya Kayak gimana Terus kayak Ya bener juga ya Tuhan Gitu Walaupun sebenarnya Proses sebelum-sebelumnya tuh Ya menyakitkan juga Buat saya Tapi Pas setelah Saya pikirkan lagi Setelah Beberapa lama Kayak bener juga ya Gitu kan Ya Tuhan tuh ajaib gitu Teman-teman Maksudnya Kadang kita tuh mikir Tuhan kok gini amat ya Tapi tuh Pasti ada sesuatu hal yang baik Di depan Yang Tuhan tuh udah siapin Buat hidup kita Terus Tuhan ingat lagi Kamu tau gak Ingat juga Ingat juga Kamu dulu Waktu-waktu kecil Kamu punya cita-cita apa Terus Saya mikir Apa ya Pengen jadi artis Pengen kayak Agnes Monica Yang bisa nyanyi Terus sama nari Gitu kan Kan saya narinya Lumayan Suara juga gak falas Ya bisa lah gitu kan Pengen jadi kayak Agnes Monica Gitu ya Terus Bukan-bukan Skip-skip Ada lagi Ada lagi Saya mau jadi apa ya Mau jadi penari latar Tapi penari latar Yang kayak di TV-TV gitu Ya temen-temen Bukan yang Yang jangan mikir negatif ya Yang penari latar Yang di TV-TV Jadi kan kadang dulu tuh Zaman dulu tuh Kayak ada yang nyanyi Terus belakangnya ada yang ngedance Ngedance gitu kan Saya tuh pengen kayak gitu Cuman Ya gak kesampaian juga sih Tapi Saya Merenungkan Tapi saya tuh Tetep loh Jadi penari Yang kayak banyakan Untuk dilihat orang juga Maksudnya Maksudnya bukan berarti ibadah Terus dilihat orang Enggak ya Maksudnya tuh Kayak Intinya tetep Nari Tapi banyakan gitu Dalam grup Kayak gitu Di gereja Terus Diingat lagi Oh iya Saya tuh pernah Punya mimpi Punya silsita Pengen jadi guru TK Sama kayak tadi Grace bilang Kamu jadi guru TK Terus Tuhan bilang Tuhan bilang Kamu tuh sekarang tuh sama loh Kurang lebih jadi guru TK Kenapa Karena kamu ngajar bocil-bocil Gitu Lah Iya juga ya Kok maksudnya tuh bisa Relate sama yang sekarang Saya pengen Punya mimpi Pengen punya Sekolah sendiri Gitu kan Tempat nari sendiri Terus Dulu cita-cita saya juga Pengen punya Eh pengen jadi guru TK Yang ngajar anak-anak Karena lucu gitu ya Gemes Sampai sekarang juga gemes banget Gitu kadang Kayak gitu Jadi Tuhan tuh kayak Secara saya gak Secara gak sadar Dan saya merenungkan Loh iya ya Tuhan Tuhan tuh bawa saya Sampai di titik ini gitu Saya dari orang yang Yang bener-bener penakut Yang gak berani Jujur Yang ngomong juga Gak lancar gitu kan Tapi Tuhan kasih saya kemampuan Sampai di titik ini Kayak gitu Dan sampai sekarang pun ya Sebenernya saya masih belajar gitu Masih banyak banget belajar Karena banyak juga yang Orang-orang di bawah saya Umurnya tapi udah jauh lebih jago Gitu kan Saya juga kadang suka minder Karena Ya ampun Ki Umur baik gede Tapi gak bisa ngomong Misalnya gitu Gitu sih teman-teman Tapi yang penting Kita harus berani Buat ngelangkah Kalau gak berani Ya kita gak akan pernah tahu Tuh di depannya Bakal gimana gitu Gak pernah tahu di depannya Bakal kita jadi sukses Atau kita gagal Tapi event itu gagal Tetap kita ngelangkah lagi Tuhan pasti akan sertai Kayak gitu Sama contoh di Alkitab Kayak Yusuf Yusuf itu kan dikasih mimpi Sama Tuhan Tuhan punya Mimpi buat Yusuf Kalau misalnya Nanti one day Yusuf itu bakal Kayak istilahnya disembah Sama Saudara-saudaranya Sama termasuk ibu dan bapanya Tapi Seolah-olah Mimpi itu kayak Terkubur Bener gak Kayak dia kan ngalamin Dibuang ke sumur Terus dijual ke orang Udah kayak gitu Di fitnah Sama potif Istri potifar Terus udah gitu Dia dimasukin ke penjara Seolah-olah kayak Tuhan Waktu itu Tuhan kayak Ngasih saya mimpi Buat saya istilahnya Jadi orang yang berada lah Istilah gitu ya Tapi kenapa proses saya Kayak gini Dan itu waktunya juga gak Sebentar teman-teman Sampai belasan tahun gitu kan Dia kalau gak salah Jadi raja umur 30 30 tahunan Waktu itu dia masih muda Dapat mimpi itu sekitar 17, 18, 19 gitu lah Pokoknya segitu Berarti kan itu kan Jarak antara Umurnya itu Yang dia dapat mimpi Sama yang Dia udah jadi Orang nomor dua Di Mesir Itu Belasan tahun Gak gampang Dan menurut saya Prosesnya Yusuf itu Ketika dia dibuang Sama saudara-saudaranya Dibenci Di fitnah Sama istri Potifar Di penjara Bukan Bukan kesalahan dia Tapi Ya dia tetap Ya saya kayak Hineni gitu Merendahkan diri Tetap Ya udahlah Tuhan Maksudnya menyerahkan Semua sama Tuhan Dan Satu hal Yusuf itu berani Ya beraninya Itu dalam hal apa Berani ketika istri Potifar Istilahnya ngerayu dia Tapi dia berani ninggalin Padahal Mungkin dia tahu Resikonya Ketika dia Begitu ke istri Potifar Ya dia pasti akan ada Konsekuensinya Tapi itu Satu hal kita belajar dari Yusuf juga Yaitu Berani Dia berani Gak kompromi sama Dosa Kayak gitu teman-teman Jadi intinya Kalau misalnya kita punya mimpi Serahin semua sama Tuhan Dan kita harus berani untuk melangkah Jangan sampai Kayak kita Nyerah gitu aja Walaupun kita dapat Tantangan di depan Tapi terus berani buat melangkah gitu ya Kalau Daniel boleh minta tolong Videonya Kita mau lihat video Singkat aja Sampai jumpa 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 Nah tapi gimana kita bisa tahu kita gagal, gimana kita bisa tahu kita sukses kalau kitanya gak ngelangkah dulu gitu teman-teman. Jadi jangan takut buat ngelangkah gitu. Maksudnya hidup saya juga banyak jatuh bangunnya gitu. Tapi kalau misalnya kita terus ngelangkah, kita terus jalan, menyerahkan semua sama Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan karena rohnya, roh penolong itu akan selalu ada sama kita. Dan selalu kasih sesuatu hal yang positif yang selalu ingetin kita gitu tentang kebaikan Tuhan. Sekian terima kasih dilanjutkan oleh Kokris.